Jika biasanya momen hari Valentine, para remaja saling berbagi coklat, namun tidak bagi pelajar di Kabupaten Kudus. Ratusan pelajar dari SMP Canisius dan SMA keluarga justru memperingati momen Valentine dengan aksi menanam ratusan pohon penghijuan di sepanjang jalan Yosuderso. Secara serentak, ratusan pelajar tanamkan bibit yang dibawanya. Aksi ini menjadi bentuk cinta dan sayangnya kepada lingkungan agar alam tetap lestari dan asri. Memperingati hari Valentine, kasih sayang. Karena sayang bumi, menyayangi bumi kita. Selain cinta sesama juga kita harus cinta lingkungan. Senang karena kita udah nyumbang udara segera. Bukan jenis bibit tanaman penghijuan biasa. Para pelajar menanam pohon tapebuya, jenis penghijuan yang dikenal dengan rindang bunganya. Sekaligus mempercantik jalan Yosuderso agar menjadi teduh dan indah. Kita pilih tanaman tapebuya karena harapannya selain teduh juga keindahannya juga bisa dinikmati bersama. Kalau nanti 2-3 tahun ke depan bisa berbunga lalu bisa menarik banyak orang, mungkin bisa menjadi ikon wilayah di kelurahan ini. Tak hanya aksi menanam pohon, sejumlah pelajar juga turut membersihkan jalan tersebut dari sambah. Tidak hanya untuk mengungkapkan rasa cinta pada sesama, hari Valentine juga dapat ditunjukkan untuk lingkungan sekitar. Henry Agusta melaporkan untuk NET.